Terima kasih telah menonton Mungkin dia tahu hukumnya Ini haram Dia tahu Anda tahu haram Pak Ustaz Tapi dia bodoh Dengan akibat dari perbuatan dia Kalau dia tahu dia akan masuk neraka Dia tahu akan dipenjara Kemudian dipotong-potong Jari-jarinya Dicongkel matanya Dikeluarkan lisannya Mungkinkah dia akan melakukan dosa itu Maka Allah mengatakan Di surah An-Nisa Ayat 17 Allah mengatakan Innamat tawbatu ala Allah Lillazina ya'amaluna Su'a bijahalah Tawbat itu Allah terima Buat siapa? Buat orang-orang yang melakukan kejahatan Karena kebodohan Kalau maaf menjelaskan Riwayat para sahabat Banyak menceritakan Semua dosa itu Dilakukan karena kebodohan Maka Gimana supaya kita gak bodoh Sekarang kita di masjid Imam Syafiqa Dan kalah belajar hukum Oh hukum ini halal Hukum ini haram Oh ini boleh Ini gak boleh Insyaallah Menyampaikan hukum ini mudah Antum mau sampaikan kepada orang tua Antum Afwan pak ini haram pak Ini gak boleh pak Itu mudah Semua bisa menyampaikan Tapi bagaimana Antum bisa mengajak dia Meninggalkan perbuatan yang haram itu Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Beliau berusaha Untuk menembarkan ilmu ini Maka kerjaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu apa Yatslu alaihim ayatihi Wayuzakihim Wayuallimuhumul kitabul hikmah Disucikan hatinya Supaya mau menerima kebenaran ini Untuk mengamalkannya Maka Kenalilah Maka kenalilah Allah Azawajan Selain Antum mengenal hukum Allah Juga mengenal siapa Yang memberikan hukum ini Selama 13 tahun Para sahabat Nabi Dikenalkan sama Allah Dikenalkan dengan hakikat kehidupan ini Supaya mereka tidak tertipu Tidak semua yang berkilau itu mas Disampaikan kepada para sahabat Nabi Ayat-ayat yang turun tentang apa Tentang hari kiamat Tentang hancurnya dunia ini Engkau yang menumpuk harta sebanyak apapun Hingat tidak akan bertambah umurmu Satu detik pun Jangan dipikir orang kaya umurnya bisa bertambah jamaah Tuh ada orang yang kerjanya numpuk duit Diitung lagi Dia mengira Duit itu akan membuat dia kekal dan abadi di dunia Kenalkan Sehingga para sahabat Nabi Setelah dikenalkan sama Allah Azzawajal Dengan hakikat kehidupan ini Mereka siap menerima apa saja Diperintahkan apa saja Samikna Wa atak Karena kenal sama Allah Azzawajal Dan manusia merasa butuh kepada Allah Ini yang perlu ditanamkan Jadi faktor pertama yang membuat iman turun Itu adalah kebodohan kita Belajar Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda Untuk Oprosional Rifkon TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya